Intro Pemirsa tim transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga terus bergerak dalam rencana menggulirkan tiga turnamen yang akan menggantikan Q&B League sesegera mungkin. Yang terdekat adalah mencari operator kompetisi. Kedatih masih terganjal putusan salah PT UN, tim transisi bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga terus bergerak dalam rencana menggulirkan turnamen sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini tim transisi yang diketuai Bibit Samatrianto masih mencari calon operator yang akan menjalankan roda kompetisi. Hingga saat ini terdapat tiga nama operator yang akan menjadi calon kuat penyelenggara tiga turnamen, gagasan Kemanpora. Mereka adalah PT DBL Indonesia, Mahaka Sport, dan Football Isis. Kita tadi minta perkembangan dari masing-masing kelompok kerja, apa yang sudah dikerjakan selama minggu-minggu ini. Mereka sudah melaporkan dan perlu kita selesaikan lebih lanjut. Presiden Joko Widodo menginginkan pemenahan total PSSI untuk memperbaiki prestasi sepak bola tanah air. Pembekuan PSSI dimaksudkan untuk pemenahan dan reformasi total organisasi tersebut demi memperbaiki manajemen dan sistem sepak bola. Mengenai kompetisi Liga Sepak Bola Nasional, Presiden memerintahkan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemanpora menggelar kompetisi dan turnamen. Menurut Kemanpora, kompetisi ini nantinya diikuti oleh 18 klub. Lalu bagaimana format kompetisi ini? Apakah akan mengubah struktur kompetisi yang ada selama ini? Dan berhasilkah kompetisi ini mengangkat prestasi sepak bola tanah air yang kian mereduk? Untuk bahasnya lebih dalam, disuduh telah hadir Cepi Wartono, anggota tim Transisi Sepak Bola Indonesia dan juga pengamat sepak bola Hanif Marjuni. Terima kasih Pak Cepi dan Mas Hanif sudah hadir di Perantan Talk. Saya ke Pak Cepi dulu Pak, ini kemudian akhirnya tidak dilaksanakan oleh asosiasi sepak bola seperti dulu begitu tapi langsung dipegang oleh pemerintah. Akan seperti apa sih Pak konsepnya nanti? Konsepnya ini turnamen, bukan kompetisi. Saya mau koreksi sedikit, ini home turnamen untuk mengisi kekosongan sampai dengan bulan Desember. Karena menurut kami rencananya akan dilaksanakan kompetisi itu tahun depan, tahun Januari. Ini menurut agen dari kami. Sehingga kami menyiapkan berbagai turnamen, baik itu turnamen di U16, U19, kemudian Piala Kemerdekaan, kemudian Piala Presiden, kemudian juga ada Piala Panglima TNI. Oke, beragam turnamen tersebut ini sebenarnya untuk menggantikan kompetisi-kompetisi yang sudah pernah ada di dalam negeri sendiri atau seperti apa? Karena tadi Anda mengatakan ini menekankan bahwa ini turnamen bukan kompetisi, sehingga kompetisinya tahun depan baru digelar begitu Pak. Ya karena begini, kita kan nggak mungkin menyiapkan kompetisi sebegitu cepat. Hari ini memang kita melihat bahwa klub harus bermain, klub harus ada aktivitas, nah maka jalan satu-satunya adalah menyiapkan turnamen-turnamen gitu. Nah turnamen ini juga mau kita sinergiskan karena di Kemenpora juga punya jadwal-jadwal turnamen yang sebenarnya tidak pernah diberikan perhatian. Nah ini kayak turnamen umur 16, umur usia 19 gitu. Nah ini juga bagian daripada kegiatan yang sedang kita ilumit. Baik, nah untuk turnamen sendiri ini selain kemudian tadi Anda katakan agar klub ini harus punya aktivitas, ada target khusus nggak untuk turnamen-turnamen yang akan dilaksanakan ini? Target sih nggak ada ya Pak. Target kita ya pertama kita ingin pemain yang paling utama adalah kalau menurut saya targetnya adalah bagaimana pemain ini punya penghasilan dari hasil turnamen ini karena kita akan berikan juga match fee, kita akan berikan juga biaya persiapan, kemudian kemungkinan adanya subsidi dan sebagainya, kemudian hadiah dari itu supaya klub ini bergairah kembali untuk menyiapkan kompetisi nanti yang akan datang. Oke, nah kemudian klub-klub yang akan mengikuti turnamen ini seperti apa Pak Cepi? Karena kita tahu sudah banyak klub juga yang bubar pasti pembekuan PSSI kemarin begitu. Kalau yang secara resmi bubarkan diri kan baru satu, Persipura yang saya dengar. Kalau yang lain sih belum bubar ya, tapi memang kemudian dipulangkan mengingat juga mau puasa dan sebagainya. Untuk Piala Kemerdekaan karena nanti akan diisi oleh tim-tim dari divisi utama, sementara antusiasnya cukup besar komunikasi kami, kita batasi kemungkinan 24-26 klub yang boleh ikut main. Anda melihat kemungkinan akan banyaknya klub itu sampai lebih dari... Ya, kalau di divisi utama kan ada sekitar lima puluhan lebih ya, lima puluhan. Tapi kita akan batasi 24-26 klub ya. Kita juga sedang dalam proses mendata kemudian kita verifikasi. Kemudian untuk yang Piala Panglima yang rencananya nanti tim-tim ISL yang akan kita undang, juga ada beberapa tim ISL yang sudah tanda kutip memberikan sinyal positif ke kita gitu ya. Itu juga main dalam waktu dekat tidak terlalu lama lagi. Kemudian Piala Presiden, Piala Presiden konsepnya lebih kepada apa namanya kayak FA Cup lah. Itu agak panjang, sekitar 3-4 bulan gitu. Nah itu akan diisi oleh tim-tim dari amatir, kemudian dari semi-profesional dan profesional. Oke, saya ke Mas Hanif dulu. Tanggapan Anda bagaimana setelah mendengarkan penjelasan Pak Cepi? Ya, dalam konsep awal saya melihat memang ini sedikit mencerahkan harinya. Kita melihat ini tidak bisa mengisi kevakuman tim yang ditekutkan selama ini. Namun saya melihat dalam hal ini di awal harus ada komunikasi yang intens dengan klub. Apalagi kita melihat banyak sekali tim profesional di kita, bukan hanya ISL, namun kita melihat ada divisi utamanya sekitar 50 tim. Nah, tadi saya melihat bahwa akan ada sebuah penternamen yang disebutkan akan sekitar 24 tim. Saya pikir ini yang harus diperdekasikan karena kita tahu bahwa kalau misalkan ini sebagai ajang untuk mempersiapkan di kompetisi profesional, harusnya semua diajak. Artinya kenapa? Kalau kita melihat sebelum ada pembukaan PSSI, hampir semua tim profesional sudah melakukan persiapan. Dan mereka belum ada pertandingan resmi dalam tanda petik yang membuat mereka akhirnya vakum. Nah, saya pikir ini yang harus diperhatikan. Bagaimana semuanya bisa dirangkul, semuanya bisa diikutkan. Apalagi kita melihat tim-tim itu sebenarnya persoalannya sama Pak. Harus ada sebuah kompetisi, harus ada sebuah ajang yang minimal bisa membuat mereka aktif kembali. Tapi Anda melihat semangat mereka seperti apa, Mas? Pasca pembekuan PSSI dan kemudian konflik yang terjadi saat ini? Saya pikir ini yang harus diselesaikan. Kita tahu bahwa mereka sedikit, kalau kita melihat ada beberapa tim yang sebenarnya agak kurang yakin gitu ya, bagaimana persiapan mereka. Ditambah lagi dari sisi psikis pemain juga bukan perkara yang mudah. Kita tahu dari sisi finansial klub pun mereka sedikit dirugikan. Artinya bagaimana sponsor itu harus keluar, harus digang. Sementara bukan menjadi perkara yang sangat gampang bagi mereka untuk mencari tambahan pendapatan. Di saat nanti akan diguruhkan kompetisi. Segera informasi bahwa dana yang dibutuhkan sebuah tim untuk mengikuti sebuah termen itu sangat besar sekali. Itu sekitar berapa sih, Mas? Sebenarnya kalau dalam hal satu pertandingan away saja, itu rata-rata sampai 200-300 juta. Per tim? Per klub gitu? Oh, per pertandingan. Ya, dibutuhkan sekian, sekian ratus juta. Nah, kalau harus mengikuti sebuah termen yang agaknya banyak, tentunya bisa digalikan. Nah, saya pikir ini yang harus benar diperhitungkan dari pihak Menpora. Artinya bukan hanya soal peserta siapa saja yang akan ikut, namun juga format yang harus ditentukan. Nah, kalau ini kan levelnya lebih pada dalam bahasa kita lebih ke precision. Nah, playstation itu memang banyak sekali format yang bisa dipilih, bukan hanya non-tunamen, namun dalam sistem per grup. Nah, seperti yang sudah ada sebelumnya, sudah diputar oleh PSSI, bahwa sebuah persiapan pramusim biasanya dengan sistem atau format per grup itu akan lebih menggunakan bagi klub. Artinya, kita tahu bahwa situasi yang ada saat ini bukan hanya terkait performa tim, namun juga ada efisiensi dari biaya. Misalkan grup Jawa Timur, kemudian kita melihat Jawa Tengah, bahkan Sumatera mungkin dibagi tiga langsung. Nah, ini lebih mudah kan? Nah, juara per grup baru dipertemukan yang gomnya nanti di Jakarta. Kita tahu bahwa saat ini, kalau kita melihat gairah kompetisi yang ada di kita, bukan hanya level divisi utama, namun juga ESL, Jakarta ini masih menjadi baruman. Artinya, ketika ada babak 8 besar atau 16 besar, ketika di gelar Jakarta ada sebuah kebanggaan sendiri. Jadi, saya pikirinlah yang harus diperhatikan. Bukan hanya peserta, namun juga format yang sudah matang di benak semua klub selama ini. Pak Cepi, formatnya sendiri seperti apa? Apakah sudah matang atau dari tim transisi juga masih mencari-cari format yang... Formatnya sudah kemarin beberapa hari ini kita maraton, di beberapa pokok dia langsung mematangkan format ini. Nanti formatnya seperti apa yang disampaikan Bung Hanif, grup untuk YMPL Kemerdekan akan dibagi dengan 4 grup, kemudian itu asumsinya ada 24-26, nanti kemudian satu grup itu main 5-6 kali, ada yang main 5, ada yang main 6 kali. Kemudian, ya itu nanti juara runner-up akan ketemu di masing-masing grup, ada 4 grup dibagi, 1 ketemu 3, 2 ketemu 4, begitu. Dan kemudian masuk ke semifinal dan final di Jakarta. Artinya tidak jauh berbeda dengan yang digambarkan oleh Mas Hanif. Tapi ini kan kemudian juga menyinggung soal biaya tadi Pak, yang cukup besar kemudian. Nah, dari pemerintah sendiri akan seperti apa Pak untuk pengadaan biayanya? Apakah dianggarkan di APBN? Oh enggak, enggak, enggak. Ini kita semua murni anggaran swasta ya kemarin. Besar sekali juga cuma? Iya, cukup besar memang. Keku besar karena ada beberapa turnamen yang besar Mas, karena ada beberapa turnamen ini yang bikin menjadi cukup besar. Berapa sih Pak besarannya? Ya cukup lah lumayan lah, cuma saya enggak mau bilang juga enggak enak. Biar kita tahu Pak, mungkin kira-kira berapa sih dana yang harus dihabiskan pemerintah untuk perbaikan ini. Ya adalah, kurang lebih sekitar gitu lah ya. Sebenarnya hanya dari swasta-swasta saja atau? Swasta, dari Haksiar TV, yang sekarang juga TV beberapa yang sudah kontak kami gitu ya. Oke. Untuk membeli pertandingan-pertandingan ini, kemudian sponsorship, ya sponsorship swasta. Pemerintah praktis enggak ada, enggak ada biaya. Oke, artinya dana sudah rampung, sudah terkumpul? Sementara sudah ada, ya artinya sinyalnya sudah ada, tinggal kita follow up. Karena kita sedang mematangkan, memfinalisasi, besok kami rapat, nanti kami finalisasi di dalam rapat, apa, tim transisi. Kemudian kita ketok, kemudian mulai kick off-nya, mulailah kita buka bidding-nya, operator, kita bisa buka bidding, apa namanya, Haksiar. Kemudian sponsorship, kita negosiasi. Oke. Sejauh ini kemudian kendalanya seperti apa, Pak? Tadinya kemudian kita memikirkan bahwa dana yang cukup besar yang tadi sudah disampaikan Mas Hanif, tapi kemudian Anda mengatakan bahwa dana itu sudah rampung begitu. Artinya sejauh ini kendalanya akan seperti apa, sudah berapa persen kemudian yang sudah rampung untuk segera direalisasikan? Kalau dana, prinsipnya mereka sudah siap untuk membiayai menjadi sponsor utama maupun sponsor pendukung. Ada beberapa yang sudah berkomunikasi dengan kami. Itu dari sisi pembiayaan. Yang agak berat buat kami, agak sedikit terkendala ini soal masuk bulan puasa. Masuk bulan puasa ini, ada klub yang minta setelah bulan puasa, ada klub yang minta, udah gak apa-apa mainnya malam gitu loh Mas. Tapi kalau main malam kan harus cari stadion yang pakai lampu, artinya kosnya lebih tinggi lagi. Nah ini yang sedang kita hitung-hitung gitu lah, sampai kita dapat final berapa. Nah di antara klub juga masih tarik ulur, itu aja sih sebenarnya kendala yang... Kalau mengenai jumlah tim yang sempat disebutkan oleh Mas Hanif tadi, yang kemudian sempat dibatasi 24 tim gitu? Jadi 24 itu untuk Piala Kemerdekaan, Pak. Piala Kemerdekaan, kemudian nanti ada yang namanya Piala Panglima, kita gak tahu grup ISL berapa yang mau ikut. Ada kemudian Piala Presiden, Piala Presiden ini yang disampaikan oleh Pak Menteri, itu jumlah klubnya bisa sampai, hitungan kami 64. Karena itu dari klub amatir, kemudian dari klub amatir kemudian masuk ke mana? Klub semi-profesional dan ke profesional. Kita undang semuanya. Nah itu yang dikatakan Mas Hanif tadi, kita akan undang semuanya dan nanti mainnya dengan sistem gugur gitu loh. Kita bagi dari sekian grup, tapi mainnya dengan sistem gugur, amatir main dulu. Nah itu kita kick off di tanggal 2. Artinya ini ada seleksi khusus kemudian untuk memilih tim-tim yang masuk dalam turnamen begitu Pak? Kita ngambil dari ranking terakhir. Ya jadi 32, ranking terakhir, 16-16. Kita ambil gitu, sehingga jumlahnya 64. Itu pembahasan di terakhir di rapat kami. Oke, Mas Hanif, kalau Anda mendengarkan penjelasan dari Pak Cepi, Menurut Anda sendiri, apakah memang tim transisi ini sudah cukup matang dalam jelang pelaksanaan turnamen? Meskipun sebelumnya sangat ramai kemudian konflik antara PSSI dan juga pemerintah yang terus kemudian diwacanakan. Ya, menurut saya matang itu ukurannya sangat-sangat berat sekali ya. Selesai turnamen mungkin baru bisa dilihat gitu. Kalau kita melihat dari persiapan secara konseptual seperti yang dijelaskan Pak Cepi, mungkin iya. Artinya kalau kita berbicara soal rutab segala macam, ini memang ideal. Artinya kalau kita melihat ada pembelajaran dari beberapa fenomena yang terjadi di kompetisi minimal dalam 3 musim terakhir. Tapi kan kita tahu bahwa kemudian pasca pembekuan PSSI, tidak sedikit juga klub yang kecewa mungkin atau pecinta. Nah, itu maksud saya. Jadi matang itu, ini pertama ukurannya jika konseptual, mungkin sudah mendekati ideal. Namun untuk menuju sebuah ideal itu kan ada komunikasi yang intens dengan klub. Apalagi minimal ada dukungan yang tidak perlu 100%. Nah, 80% tim-tim bersedia atau sudah ada hitam beratas putih ikut. Nah, saya melihat, ini berdapat saya, sampai hari ini itu yang belum terjadi ya. Artinya masih ada si bang siur siapa yang harus ikut, siapa yang bersedia, dan siapa yang selera apa ini masih berusaha menjauh dalam dana batik. Nah, ini saya pikir ketika ada dua proses ini bisa sejalan, baru saya setuju bisa dimantang-mantang. Namun ketika satu aspek ini belum mencapai ke arah sana, semuanya masih so-so lah. Komunikasi sejauh ini bagaimana Pak Cep? Komunikasi untuk divisi utama sangat lancar, sangat baik, respon sangat positif. Untuk di klub ESL juga beberapa yang welcome, tetapi ada beberapa yang masih ya nunggu wait and see dan sebagainya. Wait and see itu lebih karena alasan apa Pak? Saya nggak tahu lah, saya nggak mau menduga-duga lah Mbak Yata, tapi saya melihat mungkin ada ewoh-pekewoh gitu loh di teman-teman, di teman-teman klub ESL ini. Oke. Untuk ikut serta di dalam turnamen yang kita selenggarakan gitu. Tapi ada klub yang mengatakan, there is no choice gitu, saya mau ikut di mana lagi, yaudah saya ikut ini gitu kan, udah harus ikut ini. Itu 50-50 tapi semangatnya berarti Pak Cep? Ya, sebenarnya sih nggak 50-50 menurut saya, mau total sebenarnya. Yang susah ini kan kalau pemain dari sisi manager tim, pemain oke yang confirm gitu loh. Tetapi yang persoalan itu kadang-kadang dari pemilik klubnya, pemilik klubnya bilang, nggak usah lah ini, ya itu dan sebagainya. Masalah kepentingan-kepentingan lah ya. Baik Pak Cepi dan Mas Hanif, kita masih akan melanjutkan perbincangan di sisi yang berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prantanto.